Dikatakan Nabi Isa yang akan membunuh kepada Dajjal. Nabi Isa yang akan berdoa dengan doanya. Dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, bagaimana satu hari nanti kalau diturunkan atau Isa putra Maryam turun. Yang bermakna turun di sini, diturunkan oleh Allah SWT daripada langit ke atas muka bumi. Suara siapa itu? Diturunkan oleh Allah SWT di Manaratul Bayza. Manaratul Bayza itu dekat Syam, dekat Syria. Ada satu menara putih di situ. Diturunkan dari sana untuk hakaman Mugusutan. Hakaman Mugusutan untuk menjadi hakim. Mugusutan yang adil. Pada saat Nabi Isa turun adalah untuk menegakkan keadilan. untuk membunuh kepada babi. Untuk meletakkan jizyah kepada mereka yang enggan untuk beriman. Untuk menghancurkan salib. Tujuan itu adalah untuk menjawab tuhmahan yang dilemparkan oleh pengikut Nabi Isa kepada Nabi Isa yang tuhmahan itu palsu. Seperti menghalalkan babi. Seperti mengatakan Nabi Isa disalib. Apa yang dituhmahkan kepada Nabi Isa akan dijawab sendiri oleh Nabi Isa nanti. Bila diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke atas muka bumi. Kemudian. Wa imamukum minkum. Dan imam yang mengimamkan salat walaupun Nabi Isa turun. Itu adalah seseorang daripada kamu. Ketika dia sampai di Masjid Al-Haram. Dan ingin melakukan salat berjamaah. Dipersilahkan Nabi Isa untuk menjadi imam. Justru Nabi Isa mempersilahkan salah seorang daripada umat Nabi Muhammad SAW. Untuk menjadi imam. Walaupun Nabi Isa lebih mulia. Karena beliau adalah Nabi dan Rasul. Dan tidak ada sesiapa yang lebih mulia daripada kedudukan Nabi dan Rasul. Tetapi. Di sini imamatul. Apa nama? Mufzul. Yang menjadi imam. Tidak lebih mulia daripada yang menjadi mamum. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahawasanya Nabi Isa ketika turun. Tidak membawa syariat yang diutus oleh Allah. Pada ketika beliau diutus oleh Allah sebelum baginda Rasulullah. Tetapi datang adalah untuk menegakkan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Buktinya beliau menjadi makmum dan bukan menjadi imam. Yang menjadi imam siapa? Umatnya Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian Nabi Isa salat menjadi makmum. Makmum kena ikut salatnya. Imam. Imam salat mengikut syariat Nabi Muhammad. Nabi Isa pun juga ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Dikatakan Nabi Isa yang akan membunuh kepada Dajjal. Nabi Isa yang akan berdoa dengan doanya dibentras atau dibunuh oleh Allah SWT. Ya'jud dan Ma'jud. Panjang itu bahagian yang akan berlaku di akhir zaman. Dan ini semua bahagian daripada iman bil ghaib. Yang diberi iman kepada apa yang Nabi sampaikan yang akan berlaku di akhir zaman. Kata baginda Rasulullah SAW. Saat Nabi Isa mentadbir bumi di akhir zaman nanti. Harta ini akan menjadi melimpah ruah. Harta ini melimpah ruah sehingga tak ada orang miskin pun. Di samping tak ada orang miskin pun. Kalau pun ada yang miskin. Orang yang miskin pun punya sifat kena'ah. Tak perlu duit. Daripada tentramnya zaman pada ketika itu. Bukan hanya manusia yang hidup tentram. Tetapi manusia boleh tentram dengan binatang. Dan binatang boleh tentram dengan binatang yang lain. Hingga dikiriwayatkan bahwasannya serigala itu akan menjaga kambing. Harimau akan menjaga lembu. Bukan makan lembu. Lembu itu dijaga oleh harimau. Budak-budak boleh main dengan ular. Jadi tak digigit pun dengan ular. Apa sebabnya? Masing-masing dapat punya peruntukan. Harimau dengan dia punya makanannya semua dapat. Sampai digambarkan demikian oleh Nabi SAW. Betapa tentramnya zaman pada ketika itu. Sehingga binatang pun hidup tentram. Ini semua bila sudah berlaku dengan fitnahnya Dajjal. Dengan Ya'ju dan Ma'ju. Setelah itu barulah Nabi Isa diwafatkan oleh Allah SWT. Dan disolatkan lalu dikebumikan. Riwayat mengatakan kalau Nabi Isa ketika turun ke atas muka bumi akan berada di atas muka bumi ini selama 40 tahun. Selama 40 tahun itu macam-macam berlaku. Ya'ju dan Ma'ju. Dajjal. Dan fitnah-fitnah yang besar di akhir zaman. Bila Nabi Isa diwafatkan oleh Allah SWT. Lalu akan dihantarkan angin daripada Syam. Yang mengambil nyawa semua orang-orang yang beriman. Sehingga dinyatakan tidak berlaku hari kiamat. Melainkan tidak ada di atas muka bumi ini yang menyebut Allah. Tidak berlaku hari kiamat. Melainkan di atas muka bumi ini tak ada lagi yang menyebut Allah. Allah.